Intro Hai hai hai, jumpa lagi dengan D-Audio Film KKNI Desa Penari belum lama ini rilis dan merupakan salah satu film horor Indonesia yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Dan memang benar, antusias masyarakat pada film ini luar biasa dalam waktu 9 hari sudah mencapai 3 juta lebih penonton Seperti yang kita ketahui, cerita KKN Desa Penari ini pernah viral pada tahun 2019 lalu oleh akun Simpleman Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2009 di sebuah desa yang berada di Jawa Timur Kejadian tersebut dialami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Desa Penari Serentetan peristiwa horor dialami mereka Cerita tersebut ada dua versi, yakni versi Widya dan Nur Meskipun tulisannya pernah jadi trending topic, namun ada hal yang menarik guys Sang penulis sempat menyesal karena sudah membuat tulisan tentang kisah tersebut Kok bisa menyesal ya? Penasaran? Mari simak video ini sampai akhir Sebelumnya pernah dibahas oleh aktor yang multi talent yaitu Raditya Dika di akun Youtubenya Klarifikasi KKN Desa Penari langsung dari sumbernya Nah disana sang penulis asli menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raditya Dika Dan salah satunya sang penulis mengutarakan bahwa tulisan yang menjadi viral di sosmed Dia mengakui sempat menyesal sudah membuat tulisan tersebut Dia merasa terganggu dan tidak nyaman apalagi dengan narasumbernya Karena kebetulan narasumber juga mempunyai sosmed Ditambah lagi begitu banyak spekulasi netizen tentang tempat kejadian dan kampus mahasiswa yang melakukan KKN Sang penulis juga mengakui kesalahannya karena telah memberi clue pada tempat kejadian dan poin lainnya Namun karena tulisannya sudah terlanjur viral dan banyak orang yang sudah membacanya Jadi apa boleh buat? Sebelumnya penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari sang narasumber Dikarenakan beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal Yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan Karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak sekali pelajaran yang mungkin bisa dipetik Terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita Dan akhirnya mereka sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita tersebut Meliputi nama kampus, fakultas, desa dan latar cerita akan sangat dirahasiakan Dalam membuat tulisan, sang penulis mengungkapkan cerita yang ditulisnya Tidak sama dengan apa yang diceritakan sang narasumber Ada beberapa bagian yang disusun ulang sama penulis Dimana sebenarnya dalam cerita aslinya ada 11 orang bahkan lebih yang terlibat dalam kejadiannya Namun sang penulis mencoba merubah menjadi 6 tokoh Supaya sang penulis tidak kewalahan dalam menyampaikan pesan dalam ceritanya Yang terpenting kata sang penulis Semoga para pembaca bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut Dan ada pun cerita yang lainnya atau foto-foto yang beredar di sosmed itu semua hok Dan untuk masalah lokasi, kejadian dan orang-orang yang terlibat sesungguhnya dalam cerita aslinya Akan menjadi misteri Hanya sang penulis dan narasumber yang tahu akan hal tersebut Demikianlah pembahasan KKN di Desa Penari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton